kalian mau ngantuk atau enggak sih kalau kalian enggak ngantuk enggak apa-apa sih kok diam enggak membuat keramaian gitu seolah-olah kelas ini sudah penuh sesak oleh orang-orang yang menanti kuliah kenapa tidak kalian ramaikan kelas ini dengan menyalakan mic lalu kalian membuat kegaduhan ayo-ayo ayo-ayo ini buat keramaian kita lebih semangat ayo buat keramaian sangat ramai enak ya enak ya enak banget enak banget enak serah berapaan itu 10.000 mahal banget aduh ya kak cabe masal juga soalnya karena ini nih apa covid-covid gini nih mahal oke ayo rame gitu jadi semuanya ada umpirnya kan ayo ada harga blokesnya oke hari ini kita bisa kuliah terima kasih sudah mau menampilkan foto profil diganti dengan wajah kalian jadinya ya seru gitu bisa lihat wajah kalian saya katakan tadi bahwa kalian adalah menggambarkan masa depan teknik sipil Indonesia ya semoga kalian tetap mau berjuang tidak hanya sekedar menjadi peran figuran atau ecek-ecek ya kalian harus terus mangat dalam jalan hidup tidak ada kata menyerah dalam jalan hidup berjuang yang terbaik tentang hasil biar kita perlahkan kepada yang kuasa jadi sekarang kita tidak boleh ngantuk kecuali kita emang kurang tidur kalian mau ngomong apaan sih halo pada diem kurang kurang rame kurang hidup gitu kelasnya halo pak ya kan siap siap mendengarkan pelan dari bapak ya ayo bikin lagi keramean sampai saya tenangkan kelas ini supaya tidak rame nyanyi lagi tuh nyanyi lagi dari siapa yang nyanyi tadi siapa tuh nyanyi tuh katanya jauh ringtone siapa tuh ringtone siapa tuh ya ringtone ayo apa lanjutkan nyanyi menyanyi nyanyi itu apa sih aku amat mantep ini lagi mas yang lain Janganlah, jangan yang lain-lain. 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 Jangan sampai kalian tidak ikut. Karena kalau kalian tidak ikut, berarti kalian tidak ikut. Aduh, enggak jelas ngomong apa ini aku. Siaran pagi, radio begini kadang-kadang masih belum nyambung antara otak, mulut, dan pikiran, dan hati. Jadi kalian pasti bingung apa yang aku bicarakan. Karena itu adalah sesuatu hal yang memang membingungkan. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. kalian bisa lihat ada kesalahan teknis apa begini ya teman-teman kenapa tuh Pak oke keren ini udah udah pasti keren udah pasti paling keren kemarin kita sudah menyelesaikan ini kan tentang tentang efektif stres sudah ya kemarin ya efektif stres, total stres kemarin yang terakhir kita pelajari bersama sekarang kita akan mempelajari hal yang lain itu mengenai udah bisa kelihatan screen saya teman-teman belum ya Pak sudah belum ya belum kelihatan belum Pak sudah ya kelihatan saya BPT ya BPT sudah kelihatan bukan kelihatannya pemain Oh itu background bagi belum bersiar ini ada salah maafkan saya karena saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi tidak bisa melihat apa yang ada di tayar kalian sudah sudah kelihatan ya yang mantap baik teman-teman silahkan kalian absen hari ini hari ini kita akan mempelajari mengenai kompresibilitas tanah dan konsolidasi kemungkinan besar kemungkinan besar sudah disampaikan di Mekanika Tanah 1 karena di Mekanika Tanah 1 kalian sudah belajar mengenai uji laboratorium ya ada praktikum sebenarnya dimana di praktikum itu ada uji konsolidasi tapi biarlah kita mempelajari lebih lanjut siapa tahu ada yang kelewatan atau siapa tahu ada yang masih belum memahami secara lebih komprehensif setidaknya buat memperdalam materi bagaimana dengan hal itu apakah kalian setuju? setuju Pak setuju Pak setuju Pak kalian harus tunjukkan bahwa kalian semangat sekali mengikuti kuliah ini karena seperti saya sampaikan semua ya semua fokus pandangan pendengaran semua untuk kuliah ini tidaknya selama kuliah ini dilakukan saya ingin lihat keserisan dan kesunggahan kalian dari suara kalian tunjukkan sekarang ini pada saya tepat saya serius Pak mana suaranya yang lain juga nih biar rame gitu loh semangat 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 bedanya ini adalah salah satu tangga anak tangga yang kecil yang akan kalian bijak untuk bisa menjadi orang yang berguna tidak sekedar orang numbang lewat yang ecek-ecek ya oke semangat ya semangat ya semangat gak oke semangat Pak semangat lu ya semangat Pak jadi kita belajar tentang kompresibilitas tanah kompresibilitas tanah itu apa tau apa itu tuh tuh apa ya apa itu kompresibilitas tanah ini karena kita geoteknik teknik sipil membangun di atas tanah di dalam tanah tentu akan memberi beban kepada tanah namanya material kalau dibebani dia pasti akan mengalami deformasi atau berubah bentuknya ya salah satu perubahan bentuknya itu adalah dia menjadi lebih kecil ya menjadi lebih kecil berarti memampat yang tadinya yang tadinya dia yang tadinya dia tinggi karena dibebani bisa menjadi pendek dan melebar nah input kompresibilitas ya sekarang kalian anggap tanah yang kalian bangun itu akan berperlaku sedemikian ya memendek tentu saja memendek ini kadang-kadang memberikan dampak buruk ya apa yang di atasnya jadi ikut turun ini sesuatu yang perlu kita antisipasi dari awal kalau gak diantisipasi dari awal jadinya seperti ini ini kalian tahu menara apa ini menara apa ayo bisa pak bisa pak bisa pak domino apa hat bisa aja pak domino oh gak ketawa sih jangan lupa ya kalau aku bisa menghukum kalian untuk dapat nilai maksimal C atau B ayo pada ketawa wah ketawa 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 oke ini ada cerita menarik sebenarnya disini cerita menarik mengenai menara pisau jadi menara ini miring ya miring tapi nanti kalian kalau kalian memahami memahami ilmu kompresibilitas tanah kalian akan paham bahwa Tuhan sedemikian rupa telah menggariskan menara ini untuk menjadi miring dan tetap bisa bertahan nah kalian tahu ada sebuah kata-kata atau pepatah ya what doesn't kill you make you stronger ya ya makes you stronger ya jadi apa yang tidak membunuh kita membuat kita menjadi semakin kuat pernah dengar kata-kata itu ya pernah gak pernah gak pernah gak pernah pak pernah pak lagu itu pak lagu ya kalian sekarang dari kata-kata itu harus bisa meresapi makna itu untuk tanah maksudnya apa pak ya jadi saya ingin kalian tidak lupa ingat ini dan dipegang seumur hidup kalian dalam belajar geoteknik begitu pula tanah ya anggap kematian bagi tanah itu adalah failure atau dia mengalami longsor dan sebagainya ya ketika tanah tersebut dibebani sampai titik dia hampir mati ya hampir fail hampir failure ya tapi dia tetap hidup tetap hidup meskipun dihujani oleh beban itu maka dia akan survive dan menjadi lebih kuat itulah tanah ya sama seperti manusia ketika ditempa beban hidup yang berat tapi dia bisa survive maka dia akan menjadi lebih kuat untuk menghadapi ujian-ujian selanjutnya yang lebih berat lagi ketika mendapat ujian lebih berat lagi dia selama tidak mati lagi dia menjadi semakin kuat dia nanti pada akhirnya dia dihadapkan pada ujian-ujian yang lebih berat lebih berat lebih berat dan dia menjadi semakin kuat semakin kuat ketika dia tidak mati dalam menghadapi ujian tersebut ya itu begitu dengan tanah ya ini adalah kisah yang mirip dengan yang terjadi di menara pisang menara pisang jadi katakanlah andai ya ini permisalan ya saya tidak tahu angka pastinya jadi katakanlah ini salah lihat ini ya lihat ini saya ingin kalian memahami makna ini sampai sepenuh-penuh hati gitu loh misalnya dia dibangun dulu dibangun dulu satu lantai ya ini ada lantai dua ya dia dibangun satu lantai satu lantai ini katakanlah beratnya satu ton kalian mengikuti ya ini ya copy ya mengikuti ya mengikuti ya ya pak ya pak ini penting ini penting ya saya agak kehabisan energi ini tapi kalian harus mengikuti dengan sepenuh hati ini kira-kira satu lantai itu satu ton meter persegi nah sedangkan tanah di bawah ini hanya bisa memberikan hanya bisa mencupor pas-pasan ya misalnya 0,99 ton meter persegi buahnya tentu ngos-ngosan ya katakanlah kalian gajinya apa namanya eh solid kebalik saya kebalik ini ini 1,1 katakanlah kalian gajinya 1,1 juta eh 1,1 juta tapi biaya hidup 1 juta ya kalian pasti ngos-ngosan kan ya yang gak mati tapi ngos-ngosan kebayang gak sih kebayang ya kebayang ya atau kalau mau lebih lagi nih nah 0,1 kebayang gak kebayang gak tanah di bawah ini mengalami kesulitan hidup kebayang gak ayo ayo tolong teman-teman bayang pak bayang pak kalau udah di batas gitu ya udah bener-bener aduh berat banget tapi dia gak mati dia gak mati sampai suatu ketika dia terbiasa dengan dengan hal seperti ini sehingga ya hidup biasa aja awal-awal pasti dia berat karena awal-awal apa karena awal-awal gak ada ini gak ada beban ini ya dia hidup enak tapi begitu ada dibangun menara pica ya misalnya ya dibangun sebuah menara mantai satu waduh dan tadinya hidupnya tidak perlu menanggung apa-apa sekarang jadi perlu menanggung satu ton dia cuma punya sisa 0,01 ton berat kebayang ya kebayangnya tapi dia gak mati ya dia gak mati nah untuk kasus tanah-tanah lempung ya untuk kasus tanah-tanah lempung ketika dia pada akhirnya terbiasa dengan beban ini ya dia akan mendapatkan bonus dari Tuhan berupa penambahan kekuatan ya level up ya kalau orang main game level up ya level up level up misalnya jadi 2,02 ton per meter level up mudahnya udah masa lalu dia dia dapat dari Tuhan dikasih hadiah karena kamu sabar menghadapi ujian karena kamu tidak banyak mengeluh ya kamu saya level up sudah kamu sudah beban seperti ini sudah menjadi sehari-hari bagimu kamu saya bikin kuat cek bikin kuat nah sehingga sampai suatu ketika datang beban berikutnya ujian berikutnya yang lain lagi lantai 2 sehingga bebannya pun naik jadi total ya total jadi lantai 1 sama lantai 2 ya misalnya lagi dia mengalami hal yang serupa aduh kerepotan lagi berat lagi tapi si tanah ini si tanah lempung ini sabar ya tawakal beribadahnya rajin ya tidak banyak mengeluh menjalani hidup sebisa mungkin sebaik mungkin tidak bunuh diri sehingga lama-lama ya sudah biasa saja lah menerima beban 2 ton lagi sama Tuhan diberi hadiah kamu bersabar kamu tidak banyak mengeluh ya naik lagi level up jadi 3 0,03 ton ter nah nah sekarang kalian bayangkan ya bayangkan ketika dia masih awal awal-awal tadi dia cuma mampu 0,1 ton meter langsung dikasih ujian lantai 1 sama lantai 2 yang totalnya 2,0 2 ton meter persegi bagaimana menurut kalian mati gak ini tanahnya mati gak mati sih pak mati pak mati ya gak bisa hidup ya mati ini ini mati modern ini kalau orang sudah bilang jadi sebenarnya hal seperti inilah yang terjadi di menara pica ya gimana itu pak beritanya pak ya kalau kalian melihat menara pica ini ya dia dibangun baru selesai lantai 1 ada gejolak politik ada gejolak peperangan sehingga mundur puluhan atau seratus tahun gitu ya baru dilanjutkan lagi ada perang politik ada kecamuk politik perang lagi dan sebagainya baru bisa dilanjutkan berapa puluh tahun atau berapa seratus tahunan berikutnya puluhan tahun minimalnya hal-hal seperti itu tadi sehingga pada akhirnya dia bisa survive berdiri meskipun miring ya kalau miring kenapa pak kalau miring kenapa pak nah ini kalau miring beritanya lain tapi intinya seperti ini ya lihat katakanlah tanahnya seperti ini ya ini tanahnya miring miring ini tanah jelek sini tanah bagus nah jadi kalau dia seperti ini yang sebelah sini lebih banyak tanah jeleknya yang sebelah sini lebih banyak tanah bagusnya nah ini jadinya bisa miring tapi kalau dia dari awal-awal dibangun tanpa ada penghentian gejolak politik peperangan gitu ya dia langsung dibangun kemungkinan bisa jadi tidak ada menara pisah ya karena sudah rompol dari dulu-dulu gitu ya jadi ini tanah itu sebenarnya agak mirip-mirip sama manusia ya manusia juga dibuat dari tanah kan ya jadi sebenarnya kita juga bakal mirip seperti itu ketika kita diuji kita sabar kita tidak mengeluh dikasih ujian susah dapat nilai jelek tetap sabar nah nanti kalian akan mendapatkan bonus hadiah dari Tuhan ya misalnya dapat pekerjaan yang bagus gajinya gede enak itu ya sama ya tanah seperti itu jadi itulah tanah ya kasus tersebut apa namanya khususnya berlaku cenderung untuk tanah berbutir halus ya nanti kalian akan saya apa namanya sampaikan kenapa proses level up itu ya level up yang dari 1,01 jadi 2,02 hingga akhirnya jadi 3,03 dan seterusnya nah ini konseptualnya seperti itu ya konseptualnya seperti itu gimana sudah ada gambaran sudah ada gambaran sudah ada gambaran sudah pak kalau masalah menurunnya menurun memang ada penurunan ya kan ya namanya kan kalau orang down ya kena orang ujian kan pasti mengalami depresi down tapi selama itu gak membuat mereka mati ya mereka menjadi semakin kuat ya ini selalu ada penurunan ya ada itu anulah apa namanya cerita hidup lah ya orang tertekan ya tertekan mengalami penurunan depresi depresi ya ini ya seperti itu kehidupan sama dengan kita jadi kalian paling tidak sudah mendapatkan konsepnya nanti kita belajar apa yang menyebabkan level up proses level up itu seperti apa ya dampak buruknya apa dampak bagusnya apa ya ini yang akan kita pelajari jadi semoga kalian barusan tadi ini fokus mendengar dan juga melihat perkataan saya mampu mencerna cerita ini dengan baik sehingga menjadi landasan kalian mengenai kompresibilitas tanah ya baik saya lanjutkan ya ini menara picture ini kalian lihat palais 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 itu bahasa meksiko spanyol ya palais 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 di mexico city ya ibu kota meksiko ini kalau kalian lihat disini ini ada sebuah bangunan relatif kuno ya tapi yang gak kuno-kuno banget ini di tahun 1900-an di posat kota meksiko city meksiko city ini kalau secara geologi kemungkinan besar ya dari jejak-jejak lapisan tanah yang ada disana kemungkinan dulunya itu danau danau terus terendap-endap terus danau yang terreklamasi secara alam ya entah itu danau yang mengering atau bagaimana hingga sekarang jadi meksiko city ini bisa dibangun meksiko city nah tanahnya itu tanah jelek ya tanah tanah dari danau ya ini dia kompresibel sekali ya jadi kompresibel sekali itu apa maksudnya pak maksudnya ya begini ya ketika ditekan dia bisa menurun sekali ya kompresibelnya gede sekali penurunannya besar sekali ya delta H nya ini besar sekali tanah-tanah ini jangan disebut tanah-tanah lunak ya tanahnya lunak sekali kompresibel sekali ditekan dia turun nah ini tanahnya lunak sehingga mengalami kompresibel ketika ditekan nah nah ini dulu di meksiko city ini ya penduduknya itu sama seperti di jakarta sama seperti di indonesia pada umumnya suka yang geretongan geretongan itu apa pak gratisan maksudnya gimana pak ya mereka untuk kebutuhan sehari-hari mengambil dari air tanah untuk kehidupan mereka ya jadi mereka ambil dari sumur yang mereka gali sendiri ya nanti kalian kita pelajari bersama bahwa jika air-air tanah itu kita turunkan ya karena dipakai diambil terus untuk kebutuhan sehari-hari untuk apapun itu maka itu sama saja membuat tanah menjadi turun ya prosesnya nanti kita pelajari bersama tapi sekarang kalian tangkep dulu ya ketika air itu kita ambil di tanah air di tanah itu kita ambil untuk kebutuhan sehari-hari dengan sangat besar ya kita boros menggunakan air itu lama-lama airnya menjadi tanahnya menjadi turun ya tanah di lokasi yang kalian ambil airnya nah itulah yang terjadi di Mexico City selain adanya beban-beban dari gedung-gedung ini ya termasuk untuk kasus palais fein arc ini bebannya besar sehingga dia turun juga karena beban besar ini dan juga kondisi lingkungan yang air-air diambil oke ya nah coba kita lihat ini ini void ratio-nya itu besar void ratio sorry void ratio yang ada di tempat ini besar sekarang saya mau coba tanya biar kalian tidak ngantuk oke ilham vidiananda iya pak halo pak halo void ratio kemarin rumusnya apa VV per PS pinter kamu ya keren ya jadi kalau disini ini kira-kira gambarannya seperti ini ya untuk berbagai macam material mulai dari yang terpadat kondisi terpadat kondisi ter ter terlus terlepas ya jadi setiap material itu punya rentang sendiri-sendiri ya terpadat sama ter terenggang ini kalian lihat disini contohnya kasus ini mana misalnya kita ambil kasus ini yang unik nih 1,2 ya mikaiusend 1,2 PV per VS sama dengan 1,2 volume void sama dengan 1,2 volume solid berarti bisa renggang banget ya bisa renggang banget 20% lebih besar daripada material solidnya ya jadi ini bisa mikaiusend ya bisa banyak rongga-rongganya bisa banyak voidnya nah terus kalian lihat ini kemarin kalian sudah belajar mengenai anteberg limit ya anteberg limit liquid limit plastik limit ya sudah belajar sekarang saya mau tanya kepada Nicholas Emanuel ya Pak berapa plasticity index untuk Mount Mori Low Night ini kita ngambil batas kanan ya Pak berarti 900 dikurang 900 dikurang 100 800 terus cuma satu angka aja atau mungkin oh oh sorry Pak berarti 50 sampai 800 Pak pas subsidi index ya pintar kamu ya ini rentangnya seperti itu berarti PI-nya ya 50 sampai 800 kira-kira ya kira-kira seperti itu nah ini 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 kalian coba kalian familiarkan diri kalian dengan nama ini jadi kalau dilihat kalian membaca data ini kalian bakal tahu bahwa yang memiliki rentang terbesar PI-nya ya itu adalah ini adalah nomor satu ini Mount Romualonet dia termasuk jadi apa ini apa Pak ini Pak ya ini adalah mineral-mineral ya katakanlah mineral itu sebuah budiran seperti ini ya mineral-mineral yang ketika dia tersusun dia menjadi lempung ya MN ya N itu misalnya non-tronite terus ada lagi I ada lagi K-Leonet K di sebuah lempung semakin banyak mineral nya apa kecenderungannya apa maka itu akan memengaruhi sifat clay secara keseluruhan nah ini ini Mount Romualonet ini yang paling aktif jadi dia yang bisa menyerot air atau menempelkan air pada dirinya sehingga liquid limitnya bisa sebesar itu nah apa namanya ingin saya sampaikan disini sebenarnya ini kalau mau mengetahui berapa persen Montromualonet nya berapa persen Trontronite nya berapa persen E-light nya berapa persen K-Leonet nya itu harus pakai uji pakai sinar X ya di laboratorium itu susah ya makanya dengan kita mengetahui liquid limit plastik limit dengan cara pengujian yang mudah ya tidak perlu pakai teknologi canggih itu kita bisa memperkirakan kira-kira sifat akhirnya seperti apa ya jadi kita gak perlu gak perlu tahu gak perlu tahu ini isinya apa yang penting ini gak perlu tahu isinya apa yang penting kita tahu kecenderungan dia bakal suka sama air atau tidak mau menyerap air ya karena kalau dia suka sama air tadinya ukurannya segini dikasih air dia bisa mengebung dikasih air lagi dia bisa mengebung menusar nah ini bahaya jadi kalian lihat disini nah kebetulan di apa namanya disini ini kita di Mexico City memiliki tanah-tanah yang relatif aktif sehingga dia kompresibilitasnya tinggi yangnya yang namanya ibu kota ya saya gak tahu ibu kotanya Mexico itu masih di Mexico City apa sudah pindah nah ini pembangunan terus dilakukan disitu sampai suatu ketika pembangunan ini ada sebuah perusahaan ingin membangun gedung besar di Mexico City nah ini Tore Latino Americana ya ini gedung tinggi banget nah ini tinggi sekali tapi berhasil berhasil mengantisipasi penurunan tanah dengan sangat baik ya tentu juga ada kontribusi karena sejak tahun beberapa sejak tahun saya lupa tahun beberapa itu pemerintah Mexico City sudah melarang adanya penggunaan air tanah ya jadi masyarakat sudah tidak bisa geretongan lagi harus beli air dari perusahaan minum atau perusahaan air nah sehingga itu juga mengurangi laju penurunan tanah namun selain itu juga ada upaya-upaya dari engineer gedung Latino Americana ini untuk pengantisipasi penurunan tanah ya kalau yang ini tadi alias diart ini ini ada pintu yang mati ya pintunya ini harus sampai harus dibikinin tangga ke bawah karena turun pintu masuknya itu harus dibikinin tangga ke bawah karena turun ya kalian lihat baik-baik lihat baik-baik gambar ini palais diart ini lihat baik-baik cermati saya kasih waktu 5 detik 1 2 3 4 5 oke ya sekarang kalian lihat baik-baik gambar ini saya kasih waktu 5 detik juga 1 2 3 4 5 oke ya saya melihat gambar ini kembali lagi gambar palais of fine arts nah kalau kalian diminta menebak dimana posisi tori latino amerika tadi di kanannya Pak dari foto ini di mana adana ilman wicaksono tau enggak jawabannya di mana kira-kira di mana adana ilman wicaksono kira-kira di mana enggak tahu sih Pak enggak ada clue sama sekali patungnya tadi nah tuh ada yang jawab patungnya tadi ya di kanan ya tiba bisa ini bisa ini ya minimal bisa dua ini atau mungkin dibalik sana ada patung lagi enggak tapi di sana ada patung lagi mestinya di sini gedungnya atau di sini ya jadi gedung ini memang dekat sekali dengan palais di art ya ini saya sendiri yang ambil fotonya waktu itu ya kok enggak bilang kok keren gitu loh Pak bilang Pak Bapak keren gitu saya ngambil fotonya saya ngambil fotonya di Google wow keren Pak risetnya saya copy keren Pak risetnya Pak oke ini padahal dekat ya lokasinya dekat tapi ini berhasil mengantisipasi penurunan tanah ini ini saya pengen kalian dari sekarang mencoba meyakinkan diri kalian sendiri supaya jangan terjebak dengan rumus-rumus yang susah rumus-rumus itu hanya sekedar alat bantu tapi yang utamanya adalah logika kalian seperti ketika kalian seperti ini ya kalian main Lego ya ini lantai ya ini lantai ini Lego kalian terus ini Lego kalian Lego kalian Lego kalian Lego kalian jadi ditempelin ini biar nempel kan ya ditempelin atas biar bisa nempel karena kalau enggak kan Lego itu harus masangnya harus seperti ini kan biar bisa nempel nah saya bikin bagus lagi ya kalian biar lebih paham ini satu blok satu blok satu blok satu blok ini tambah lagi tambah lagi tambah lagi tambah lagi tambah lagi ini ini yang sisi arah horizontal ini gak bisa berdiri nih kalau gak ditempelin ini ya kan paham gak maksud saya paham pak iya pak paham pak kalian waktu kecil kan punya aku yang seperti itu ya oh harus saya tempelin atasnya biar bisa biar bisa nempel gitu kan ya karena kalau cuma yang dijajar-jajar seperti ini dia gak bisa berdiri ini kalian ceritanya membikin gawang sepak bola ini 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 pasti posisinya jadinya dia tidur seperti ini ya karena apa karena kakinya panjang sebelah iya toh iya gak iya pak iya pak kalian waktu kecil pasti punya naluri biar dia tingginya berdiri sama rata pasti kalian tambahin ini satu ya jadi bisa diri tegak kalian pasti sudah punya feeling itu dari kecil iya gak kalian sudah punya feeling bagaimana kebutuhan tentang item-item yang diatas ini ya yang balok-balok diatas ini untuk menyatukan untuk menyatukan untuk menyatukan yang warna-orannya ini sehingga yang warna-orannya itu bisa bersatu kalian punya feeling itu gak ketika kecil ya naluri aja supaya gimana itu bisa berdiri gawangnya itu yang sisi horizontal atas itu iya gak punya gak pada diem ayo semangat punya pak punya pak punya pak punya pak punya pak gak punya legu ya mainannya bukan legu yang merek lain lah merek cina juga boleh tapi kalian sudah punya feeling seperti itu ya kalau mau apa namanya mau dibangun tiga dimensi ke arah sana mau dibangun ke arah luar sana ya pasti di di tepi-tepi ini kalian tahu bagaimana membuatnya ya tau kan kalian gimana harus di setiap tepi ini supaya bisa bisa yang warna biru ini bisa disambung kalian pasti ada idenya kan ada pak di setiap ujung-ujung ini bagaimana yang harus kalian lakukan sehingga ujung-ujung itu bisa nempel semuanya karena punya feelingnya kan bisa kan bisa gak halo ayo semangat bisa pak betul banget betul banget pak nah selalulah berpikiran seperti anak kecil itu ya rumus masalah nanti ya sampai kalian tahu cara seperti itu begitu juga dengan penurunan ini harus kalian ini kan ya dibangun seperti ini tanah terbebani ya maka misalnya terjadi penurunan sekian sekian delta h sekian ya kan kasusnya itu sebenarnya sesimpel ini kalian gak usah ngomong tanahnya macam-macam lapisannya tapi kalau kita simplifikasi ya seperti ini terus gimana biar ini tidak begitu berbahaya atau kecil nilainya ya kalau delta h ini besar kan bahaya gedungnya juga turun apalagi delta h tidak seragam ya disini ada delta h 1 disini ada kanan ada delta h 2 jadi gedungnya miring ya turun miring bahaya bisa nguling ya tapi kasus sederhananya hanya seperti itu ada sebuah delta h yang harus kalian antisipasi sehingga tidak terlalu besar delta h kenapa kenapa ada delta h karena ada beban w ya sehingga tanah di bawahnya turun kalau gitu gimana kalau apa namanya gedungnya dikecilin dikecilin b-nya sehingga delta h-nya kecil bisa b-nya dikecilin bisa tapi kalau yang punya gedung maunya lantainya 100 lantai pasak diturun jadi 80 lantai ya bisa kalau yang punya gedung mau tapi kalau yang punya gedung harga mati 100 lantai oh ya mungkin pakai bangunan yang beratnya diringankan misalnya pakai bahan-bahan yang baja ringan atau apa misalnya ya misalnya daripada pakai beton yang berat bisa tapi misalnya owner-nya nggak punya duit untuk beli bahan itu bahan itu tidak tersedia nggak cukup untuk membuat gedung ini nah ini kalian jadi berpikir mana ya intinya W-nya harus kurang lebih tetap sekian ya tapi nggak mau turun gede-gede yang menyebabkan turun tanah apa W di sini orang-orang berpikir gimana namanya engineering itu kan orang ngakalin kan ya ngakalin gimana ya W-nya maunya tetap aduh usin ini ya W-nya maunya tetap tapi penurunannya tidak signifikan gimana caranya pusing pingin anis tapi kalian harus menggunakan naluri kalian ketika masih kecil membuat membuat lego membuat apa ya naluri kalian insting jangan terlalu terjebak rumus kalau terjebak rumus nanti kalian rumusnya oh ini W sepertiga W atau apa jadi dibebankan ke tanah tanah menerima W secara 100% atau 50% W pusing ide dulu kalian kan itu waktu main lego kan nggak mikir kekuatannya berapa yang penting gimana bisa nyambung ini dulu yang penting itu dulu menghitung habis itu jadi jangan menghitung dulu jadi mikir kira-kira gimana ini orang-orang ngerti turun karena kenapa turun karena tanah terbebani masalah cerita hidup tadi cerita hidup jadi tanah tepat di bawah gedung ini menerima beban hidup yang dia biasanya nggak menerima sehingga dia mengalami beban hidup sehingga dia mengalami depresi mengalami depresi dia turun mana caranya ya jadi disini dia ngitung misalnya dia kalau engineer ya engineer kan biasanya oke tengah-tengah sini oke misalnya di titik ini mengalami penurunan delta ya sepanjang ini ada penurunan penurunan sebesar delta ya menurun delta jadi titik ini bergeser ke bawah sebesar delta ya bergeser ke bawah sebesar delta ini orang pinter oke kalau begitu karena beban W dia turun delta di X ini dia selain menerima beban W di atas dia juga menerima beban tanah sebesar ini sebesar setengah H ini jadi di titik X ini selain menerima beban W dia juga menerima sebuah beban ini kita bagi ini ya luas area panjang gedung lebar sama panjang gedung lebar sama panjang gedung dia juga menerima besar gamma tanah dikalikan setengah H jadi tegangan di titik X ini kira-kira sekian sama dengan total total sampai sini mengikuti ya sampai sini mengikuti ya aman Pak aman ya aman wah jadi jadi yang dipikirkan lo engineer ini ya jangan sampai tanah itu sebegitu kagetnya ya jangan sampai tanah itu sebegitu kagetnya ketika dia kaget ya syukur-syukur gak mati ya tapi kalau dia kaget dia pasti mengalami depresi berarti kita harus meminimalkan beban hidupnya ini orang pinter ini oke 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 nah ini karena ketambahan nomor satu ini nomor satu ya ini nomor dua karena satu tambah dua dia mengalami beban hidup biasanya dia cuma menerima dua sehari-hari dia biasanya cuma menerima beban nomor dua yang nomor satu gak pernah ada karena dibangun gedung ada nomor satu ditambah lagi beban sehari-hari nomor dua akhirnya si tanah tersebut mengalami depresi ya engineer disini pinter oh ini intinya kita jangan membuat tanah itu kaget oke si pemilik gedung harga mati seratus lantai harga mati ya gak mau bahannya cuma ada ini pikir tuh engineer-nya naluri engineer-nya keluar wah udahlah gimana kalau gini apa gimana gimana kalau gini gimana ini saya ilangin ilangin gimana ya dikeduk sampai kedalaman ini jadikan saja basement masalah kedalamannya berapa bisa kita hitung-hitung sehingga sigma totalnya ini ya membuat tanah tidak kaget ya setengah hanya ini kita atur-atur mau berapa dalam setengah sepertiga 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 satu mereka atur-atur sehingga apa sehingga mereka tahu ya tanah tidak begitu kaget tanah tidak begitu kaget berarti tanah tidak begitu depresi ya sehingga khususnya ke delta delta hanya tidak begitu tinggi tanah tidak depresi penurunannya kecil semua tepuk tangan ya bisa diikuti ya bisa diikuti ya jadi ini digali dibikin saja basement tanah bisa buat apa-apa malah bisa ada fungsinya ya kalau tadinya tanah kan full ya full terisi ya ini ya terisi tanah ya kalau diisi basement kan ada rungga-rungganya ya jadi tidak seberat tanah itu ya jadi ujung-ujungnya dia mengurangi beban ujung-ujungnya sigma total berkurang ya jadi cara berpikir seperti inilah yang ketika kalian sudah tahu konsep ya kalian sudah tahu bagaimana bermain lego bagaimana menyatukan keping satu dengan keping lainnya jika kalian menguasai ilmu ini secara keseluruhan kalian bisa menggunakan ide-ide seperti ini bagaimana menarik gak menarik gak menarik pak kok biasa aja kalian dipersiapkan untuk jadi orang-orang yang berpikiran seperti ini ya karena kita tadi sudah sepakat kalian gak boleh jadi orang ecek-etek ya gak boleh jadi tukang hitung gak boleh taunya cuma rumus ya kalian harus berpikir menemukan terobosan-terobosan yang keren-keren seperti ini ya gak gak boleh itu apa namanya kalian jadi orang yang ecek-ecek gajinya kecil gitu ya harus jadi orang yang keren ya diperlukan banyak orang dibutuhkan banyak orang diminta jasanya bantuannya ya ya bukan bukan kalian yang cari pekerjaan tapi pekerjaan yang mengerjain ya gimana sepakat gak atau mau jadi orang ngecek-etek sepakat pak gak mau jadi orang ngecek pak ya gak boleh jadi orang ngecek-etek makanya kita belajar disini bagaimana sampai kita bisa berpikir seperti ini seperti itu ya cakep ya cakep ya cakep pak cakep nah makanya kita harus kenal si delta H ini dari mana aja ya delta H itu isinya apa aja sih ya ini tadi yang saya masukkan delta H itu jadi delta H itu adalah SVD ditambah SP ditambah SS ini kalian harus tahu SVD itu apa SP itu apa SS itu apa ya harus tahu ya jadi kalian tahu nanti kalian juga perlu tahu oh tanah yang sedemikian itu dia lebih sering ada SP nya tanah yang seperti itu lebih sering ada SS nya tanah yang seperti ini lebih sering ada SPD nya ya ini yang kalian harus belajar ya nanti kalian jadi orang keren kalau ada orang yang salah bisa kalian benerin ya ada orang yang usah tahu ada orang yang usah tahu bisa kalian kasih tahu ya salah Pak itu Pak mohon maaf kalau saya tahunya seperti ini ya jadi kalian harus tahu ya bahwa penurunan tanah dia terdiri dari tiga komponen satu dua tiga setiap jenis tanah memiliki kecenderungan yang berbeda-beda mana yang dominan ya untuk berkontribusi di ST ini ya ada yang SVD nya dominan ada yang SP nya dominan ada yang SS nya dominan ini kita bakal belajar nah yang pertama kita pelajari deskripsi nya dulu seperti apa volume distortion settlement nomor satu ini termasuk sebagai image settlement ya ini apa Pak ya ini kalau misalnya kalian butir-butirnya seperti ini ya tidak rata terus kalian berbani maka seketika itu juga dia akan menjadi lebih padat ya karena proses menerima berbani tadi jadi dia akan mereorientasi posisi masing-masing ya mereorientasi posisi masing-masing butiran sehingga lebih padat untuk mengakomodasi beban yang baru saja diterapkan baru saja diaplikasikan paham ya paham ya paham ya paham ya paham ya yuk langsung dijawab dong ya paham ya paham ya paham ya mohon dibantu ini kalian respon suara saya karena saya tidak bisa melihat mata kalian jadi kalau kita kuliah offline saya interaksinya bisa lebih bagus jadi saya bisa melihat mata kalian tapi untuk kuliah online seperti ini mohon dibantu kalian respon cepat ini menjadi benchmark buat saya anak-anak ini masih online atau tidak paham atau tidak karena saya tidak bisa melihat tidak bisa menekan apa yang ada di pikiran kalian sudah paham jadi harus langsung dijawab ya mohon dibantu biar kuliahnya lebih mempercepat kalian menjadi orang yang tidak ecek-ecek jadi kalau misalnya ditanya paham gak paham kalian agak delay ya kira-kira kalian menjadi orang ecek-ecek lebih lama 1 detik 2 detik itu kita hilangin juga ya 1 detik 2 detik lama-lama menjadi berjam-jam jadi kalian bisa lebih cepat jadi orang kerennya lebih cepat 1 jam 2 jam daripada nunggu saya saya tanya-tanya paham gak paham gak kalian cuek-cuek aja oke ya oke ya oke ya siap pak siap pak siap pak apa mau nanya pak yang tadi saya putus-putus pak distortion settlement jadinya tanahnya bergerak gimana pak berorientasi gitu ya jadinya kalau kayak kelereng itu kan ya kelereng kelereng itu kalau kalian masukkan sebuah padai ini loh ya terus kalian bebani jadi dia kan kalian tekan pake tangan lah pasti ini akan bergerak ke kiri ke kanan kemana-mana gitu kan oh iya pak ya seperti itulah kasar-kasarnya itu secepat itu secepat itu dia merespon merespon tekanan tangan kalian ya paham ya gampang ini ya gampang jadi seketika itu aja seketika juga ya makanya ini immediate kata kuncinya itu immediate seketika ya immediately secepatnya ya seketika ya tapi selain itu ada juga settlement yang lemot lagi ngajar sebentar ribu aja tapi juga ada settlement yang lemot lemot itu apa nah ini dia bergantung waktu ya detik ke satu setelah menerima beban mungkin gak turun detik kedua menerima beban mungkin masih belum turun detik ketiga ini tungannya bukan detik hari tungannya ya hari pertama biasa-biasa aja hari kedua agak gedean dikit hari ketiga semakin besar hari ini semakin besar semakin besar semakin besar jadi tergantung waktu ya nah ada dua primary sama secondary ya yang primary ini apa yang primary yang primary ini ini adalah bagaimana proses air air water ya air water ini kalian sambil nyarat dulu ya ini pokoknya kalian harus jadi orang keren disini air water ini dia sama seperti spons ya sama seperti spons ya spons tuh bolong-bolong kan ya bisa keisi air ya spons buat nyuci piring itu ya kalian tau ya tau ya itu ketika kalian teken pasti airnya keluarkan ya ya pak kalau air keluar mestinya dia jadi lebih volumenya jadi lebih kecil volumenya lebih kecil itu berarti ada delta H ya nah ini seperti itu sayangnya kalau di tanah ada tanah-tanah tertentu yang lemot jadi airnya keluarnya lambat ya jadi airnya keluarnya lambat yaitu yang disebut konsolidasi ada proses air ada proses air ada proses water keluar dari tanah secara makan waktu ya makan waktu ya terus ada satu lagi yang juga bergantung pada waktu yaitu secondary compression ini apa pak secondary compression ini ini sering disebut creep atau rangka ini apa sih pak ini ya lihat ini SVD dan SP itu adalah fungsi dari tegangan yang terjadi ya sorry 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 aku salah ini fungsi ini fungsi dari tegangan yang terjadi kalau SP fungsi dari waktu dan tegangan SS fungsi dari waktu doang bisa ya bisa ya kalian lihat ya perbedaannya ya kalian bisa lihat perbedaannya ya ya jadi SVD itu rumusnya cuma ada cuma ada beban aja gitu ya dirumusnya untuk menghitung ini berarti cuma ada beban aja karena dia sebagai fungsi dari tegangan SP dia fungsi dari tegangan dan waktu jadi dirumusnya dia ada waktunya juga ya ada waktunya juga ada tegangannya juga kalau SS dia hanya fungsi waktu ya SS hanya ada fungsi waktu berarti apa berarti dia tanah itu nggak diapa-apain nggak dibebanin turun terus ya namanya adalah kasus krip atau rangka ya dia merangka kalian tahu merangka kan merangka itu orang jalan pelan-pelan dulu ya merangka ya ngerti nggak merangka pelan-pelan halus paham ya merangkak ya jalan merangkak jalan jongkok jalan apa itu ya jalan merangkak lambat laun merangkak merayap ya cara lambat makanya dia sebut krip karena hanya sebagai fungsi waktu ya tidak terpengari oleh tegangan yang ada mau tegangannya ada disitu bertambah berkurang dia tetap akan melakukan proses penurunan karena waktu saja ini karena apa Pak kalau sekundari ini ini orang masih bertanya-tanya juga ada yang bilang karena pembusukan ada yang bilang karena penyesuaian pokoknya ini masih jadi tanda tanya nanti kita akan belajar yang SPD itu di tanah apa SP itu di tanah apa SS itu di tanah apa nah sampai ini kalian sudah kalian mestinya sudah harus mulai di hati di otak sudah tahu SPD SP SS sudah bisa membedakan sudah bisa mendeskripsikan sudah tahu bahwa mereka lah yang menjadi kontributor penurunan tanah oke sekarang saya mau tutup ini mau saya ya oke sekarang saya mau tanya Rizky Sukma Putra iya Pak coba saya ceritakan mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tanah apa penurunan tanah apa saja itu kontributornya dari apa saja kalau tanah yang turun dari ada SPD itu betir-betirnya itu bergerak nah SPD itu apa namanya SPD itu apa volume distortion apa sih volume distortion settlement ya jadi yang berubah itu volume nya berubah gara-gara butir-betirnya itu bergerak itu menyesuaikan karena karena beban nah terus yang faktor kedua itu ada primary settlement halo halo ya lanjut masih nyambung kan masih-masih oke primary settlement nah itu gara-gara eh apa water water itu keluar dari tanah itu gara-gara bebannya itu akhirnya kan menurun terus yang ketiga itu secondary settlement itu gara-gara krip atau rangka ini hebatnya masih belum masih belum diketahui tapi dia terhadap waktu gitu ya keren ya kamu nanti harus lebih pede cerita-cerita harus lebih pede harus lebih menguasai ya udah bagus udah bagus ya kamu kalau gitu tadi ya digaji anulah lulus digaji standar lah 5 juta 7 juta enggak di atas sedikit lah karena keren lah jadi kalau standarnya 5 juta kamu dapat 6 juta 7 juta kita coba yang lain Ahmad Palahirjan terima kasih Ahmad coba jelaskan jelaskan mengenai kontributor penurunan tanah apa saja oh oke jadi berdasarkan penjelasan Bapak ada ada tiga jadi ada yang pertama langsung awal volume distortion settlement itu karena adanya pembuanan sebagai fungsi dari pembuanan terus ada juga primary consolidation yaitu dia merupakan fungsi dari pembuanan sekaligus ada juga faktor waktu juga itu biasanya karena ada apa pergerakan air dari dalam kayak pori-pori itu kan kalau misalnya analoginya kayak spons itu kayak air penakanan jadi airnya keluar semua jadi ada ada perubahan gitu terus yang terakhir ada secondary compression nah itu dia nama lainnya kripatorangka itu berdasarkan fungsi waktu kalau misalkan penjualan sendiri masih ada berbagai perdebatan ya pak keren-keren ya ini 8 juta 9 juta lah gajinya keren-keren jadi gitu ya itu yang membuat kalian beda dari orang yang pelunga-pelungu pelunga-pelungu gak tahu gitu apa ya jadi nanti kalian kalau misalnya bekerja di bagian apapun ya bagian apapun itu maksudnya apa maksudnya kalau di bekerja dari sipil kan ada sebagai owner pemberi kerja terus ada juga sebagai konsultan ada juga sebagai kontraktor nah kalau kalian sebagai owner biasanya owner itu kan gak begitu jago orang-orangnya gak begitu jago pokoknya yaudah gue punya duit gue bayar tolong hitungin konsultan ini yang pinter-pinter kontraktor ini yang males mikir gue disuruh kerjain apa aja nurut lah gue nguli aja gitu nguli bangun-bangun gitu apapun nanti posisi kalian kalian harus levelnya seperti level kemampuan pengetahuannya seperti konsultan tapi kemampuan apa namanya bisa melaksanakannya seperti kontraktor terus kemampuan manajemennya seperti owner itu jago kalian ya misalnya kalian di bagian owner yang biasanya cuma biasanya sebagian besar owner cuma bisa nyuruh-nyuruh ya ilmunya kurang dalam nah kalian jadi owner yang ilmunya dalam tidak bisa ditipu orang jadi konsultannya ngomong ini penurunannya sekian sentimeter pak langsung kamu tantang itu penurunannya dari kontribusi terbesar dari apa gitu ya terus nanti kan orangnya ini pak ini dari konsolidasi pak terus nanti kalian bisa jadi kamu gak memberhitungkan immediate settlement SPD sama secondary compression gak kamu berhitungkan nanti kan oh oh gitu ya coba sekarang kita sandiwara ya saya jadi konsultannya Nathaniel kamu jadi ownernya ya halo halo pak Nathaniel kamu jadi ownernya ya saya jadi konsultannya yang menerangkan penuh hasil perhitungan saya boleh pak baik terima kasih pak Nathaniel ini terkait dengan boyak kita pembangunan apa terminal airport cengkareng terminal 4 T4 kami sudah hitung settlement terbesar itu 2 cm pak jadi masih memenuhi persyaratan yang dicaratkan pak oh itu 2 cm dari settlement apa aja ya apakah kamu sudah memperhitungkan SVD nya SP dan SS nya SPD SS itu apa ya pak SVD itu volume distortion settlement yaitu perubahan volume ketika kamu memberikan beban nanti di tanahnya yang perubahan secara seketika gitu iya pak terus yang satunya tadi apa pak SS itu pak kalau SS itu rangka dia itu krip gitu jadi tanahnya itu akan turun juga ya walaupun belum ada beban mungkin tapi secara sering berjalanan waktu itu tanah bakal turun juga gitu dan itu juga perlu diperhitungkan dalam proyeknya kita oh iya pak belum ya pak maaf pak terima kasih pak masukannya ini keren ya ini keren ini orang takut konsultan juga wah ini pak Nathaniel ini gak bisa kita tipu-tipu ini ini pengetahuan teknisnya kuat banget nih orang ini jangan main-main sama dia nanti kita kena keprat nih ya kalian jadi orangnya seperti itu mau kerja dimanapun gak bodoh ya inter gak ecek-ecek tadi ada sekedar koreksi ya jadi rangka ini bebannya berapapun nilainya ya tidak ada perubahan besar nilai beban dia tetap mengalami penurunan jadi bebannya konstan apakah itu ada beban atau tidak dia tetap begitu-begitu tetap mengalami penurunan ya oke coba kita sandiwara lagi saya cek lagi ya nah ini yang serikan disipil nih kita mau lihat suaranya nih pak tariha tariha maen coba ini wah komputer kurasi ini siapa namanya Yasinta Nurul Arasati halo Yasinta iya pak yuk kamu jadi ownernya ya selamat siang Bu Yasinta hari ini kami mohon izin untuk memaparkan perhitungan penurunan tanah untuk proyek kita di terminal 4 Sengkareng setelah kami lakukan evaluasi ternyata penurunan terbesarnya itu sekitar 2 cm Bu di lokasi bagian tengah bentang Bu oh gitu kalau perhitungan apa yang lainnya yang lainnya ada gak SPD SPSS gitu aduh saya ngomong itu penurunan apa gitu loh jadi kamu harus menangkap sensnya bapak ngitung 2 cm itu penurunan apa saja pak apakah sudah memperhitungkan penurunan ini itu gitu dengan yang lainnya gitu kan jadi bingung yang lainnya ngitung apa ya ya jadi dari sini saya bisa mengetahui seberapa dalam kalian memeluk apa yang kami barusan disampaikan di kuliah oke ulangi ya oke Pak ya ulangi oke oke selamat siang Bu Yasinta siang Pak izinkan ini kami mau memaparkan hasil perhitungan kami terkait penurunan fondasi di penurunan tanah di proyek kami proyek kita dari Mila Lempat Tengkareng ya jadi setelah kami evaluasi ternyata kami perkirakan penurunan terbesar ada di bagian tengah bangunan sekitar 2 cm Bu maksimalnya prediksi kami Bu jadi sudah memenuhi persyaratan sepertinya Bu itu termasuk penurunan apa ya masuk Tengkareng gimana kan ada tiga jenis penurunan ada penurunan SVD SP dan SDS itu termasuk penurunan yang mana ya nah ini nanti juga harus kalian kalau mau jadi orang pinter jangan gunakan rumus simbol jadi jangan SVD jangan SS jangan SP nah ini karena kalian harus berdiskusi dengan menggunakan bahasa yang lebih umum ya SVD itu apa SS itu apa SP itu apa bisa jadi di kelas di ITB diajarannya SPD SS sama SP tapi di UGM hal yang sama digunakan huruf lain simbol lain tapi kalau kalian bicara deskripsi orang tahu penurunan ini penurunan ini penurunan ini gitu ya saya ulangi kira-kira 200 cm Bu ini termasuk penurunan apa ya apakah penurunan volume distortion primary consolidation atau secondary compression oh kami baru memperhitungkan consolidation yang lain harus diperhitungkan ya Bu iya harus diperhitungkan oh ya Bu jadi mungkin kalau yang lain diperhitungkan bisa jadi lebih besar ya Bu iya iya itu ya keren ya itu tadi tanggapan ya jadi gunakan bahasa yang umum ya karena orang gak tahu SPD apa mungkin SPD di kuliah kita SPD tapi di kuliahnya dosen ITB yang lain nyebutnya SI atau immediate settlement ya bisa ya ini supaya kalian tahu bahasa umumnya apa kalian bisa nyingkat itu sebagai apa terserah kalian ya tapi bahasa ketika kita ngomong kan orang jadi lebih paham oh ini ngomongin penurunan yang ini oh itu ngomongin penurunan yang itu gitu ya cakep ya oh keren keren lah kalian keren lah ya jadi dengan kayak gini saya harap kalian udah apa namanya tahu ada ada barang-barang itu meskipun kalian belum tahu cara ngitungnya ya ada barang SPD ada barang SP ada barang SS nanti kalian tentunya harus apa namanya apa belajar bagaimana cara menghitung nilai-nilai tersebut secara kuantitatif kalau kualitatif kalian sudah bisa mendestripsikan dan kalian juga harus tahu nanti harus belajar keinginan tahuan kalian Pak SPD itu terjadi di tanah apa saja S itu terjadi di tanah apa saja SP itu dominanya di tanah apa nah ini kalian yang akan kita pelajari minggu depan ya jadi mohon maaf untuk kali ini kita cuma bisa sampai jam segini ya karena tadi saya ada acara satu jam lagi harus presentasi terus mempersiapkan ya harap kalian apa terstimulasi untuk mau belajar tertarik dengan materi-materi kuliah bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban ya jadi rasa ingin tahu yang besar dan saya semangat insya Allah semangat untuk berbagi apa yang dulu ketika seumuran kalian saya mungkin tidak paham atau mungkin tidak diajari dosenya ya jadi minimal kalian ketika lulus kuliah ini bisa lebih berpengetahuan dibandingkan saya dulu ketika lulus mekanika tanah dua jadi dan itu bisa tercapai kalau kalian juga antusias mengikuti kuliah ya jadi gak cuek tanya penasaran bingung ya semua fokus penglihatan pendengaran ya di arahkan ke kuliah ini sebagai langkah kecil teman-teman untuk berjuang supaya tidak jadi orang ecek-ecek ya oke semangat ya semangat pak semangat pak semangat ya semangat ya semangat ya semangat toh aman pak aman ya aman pak sampai ke minggu depan ya selesai ya ya tanya silahkan apa tanya dulu gak apa-apa tadi kan settlement ada tiga ya pak terus settlement totalnya biasa di jumlah dari volume distortion primary consolidation sama secondary compression tapi kan ada yang time dependent settlement juga ya pak nah kalau time dependent settlement biasanya kalau untuk proyek itu ditunggunya sampai berapa lama pak kalau misalnya ya kalau biasanya kan kalau beton gitu 28 hari gitu pak kalau ya jadi kalau khususnya untuk yang primary consolidation ini ya primary consolidation ini memang ada waktunya dia berakhir kapan ya berakhir kapan itu ada waktunya ya relatif ada waktunya lah meskipun sebenarnya secara berhentungan tidak terhingga tapi yang dari misalnya seperti ini ya bisa saat oke ya oke ya jadi disini ini 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 kalian jadi di primary concentration itu sebenarnya saya lupa grafiknya gimana ya dulu ya ntar ini penurunan misalnya ya nah lihat nih ini 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 waktu kondisi awal 100% ya 1% H awal ya H awal H akhir dia akan menjadi segini di T berapa nah ini kalau saya zoom itu sebenarnya dia tuh asintotik gitu jadi T nya akan selalu bertambah tapi ini gak pernah ketemu H yang ini H yang nomor 2 ini H 2 ini ini H 2 jadi dia tuh asintotik tapi kita bisa dapat nilainya H 2 nya berapa tapi kita boleh dibilang waktunya tak terhingga itu tapi kita tahu besarnya berapa jadi H 2 inilah yang ini kan H awal H awal H 1 H 100% ya jadi H 2 jadi delta H nya sama dengan H 2 min H 1 sorry kebalik H 1 min H 2 nah inilah si SP ini kita bisa memperkirakan berapa H 2 nya kira-kira berapa persen eh kira-kira waktunya berapa tapi sebenarnya itu asintotik tidak pernah hampir tidak pernah diselesaikan hampir tidak pernah berhenti jadi sepanjang waktu selalu turun tapi disini kan tinggal kecil jadi orang gak peduli ini kan kecil nih ini kan tinggal kecil nah ini orang gak peduli yang penting orang gak tahu H 2 nya terakhir terjadi entah kapan suatu masa depan tapi kira-kira besarnya berapa yang diketahui ini yang penting besarnya berapa orang gak peduli mau jadinya 1 tahun lalu apa 10 tahun atau 100 tahun asal dia tahu H 2 nya kira-kira berapa nah ini ketika terjadi 100% 100% 100% SP itu kira-kira entah kapan ya maksudnya sangat butuh waktu yang lama khususnya tanah-tanah yang tanah-tanah yang memang susah dialiri air keluar nah kalau yang SS kalau yang SS kalau yang SS kalau yang SS ini memang tidak pernah berhenti ini akan selalu turun ya mirip dengan SP juga SP sebenarnya juga termasuk lama jadi SP itu termasuk lama meskipun kita bisa memperkirakan berapa tahunnya bisa memperkirakan kalau yang SS lebih 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 tidak terhingga nah itu bagaimana Pak kalau desain Pak kalau desain ya kita kembalikan lagi gedungmu mau buat usia layan berapa tahun 50 tahun 100 tahun 200 tahun nah ini yang jadi kita patokkan jadi kalau itu oke saya gak peduli Pak saya cuma punya uang supaya gedung ini bisa dipakai 10 tahun 10 tahun ya oke karena tadi kan rumusnya ada fungsi waktunya itu ya dihitung di 10 tahun berapa SP nya dihitung di SS 10 tahun berapa waktunya seperti itu sudah paham ya paham Pak nanti kita belajar lebih detail jadi ini cuma perkenalan aja gak apa-apa sudah mulai ada pertanyaan berarti sudah terstimulus apa yang harus dicari apa yang harus dipelajari bagus-bagus ada pertanyaan lagi gimana oke deh kalau begitu sampai ketemu minggu depan ya jaga kesehatan dan jangan lupa makan yang enak oke sampai ketemu lagi ya saya bikin kegaduan saya bikin kegaduan saya bikin selamat menikmati terima kasih selamat menikmati